Intro Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Semoga dalam keadaan baik dan keadaan lagi banyak cuan. Amin. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan variasi serangan bila kita memegang buah putih. Karena ada pertanyaan dari salah satu Sobat Kotak Masalah yang kurang lebih, Bang, apakah ada variasi Stafford Gambit versi putih? Dan kali ini, saya akan menjawabnya. Dan sebelum ke versi putih, di sini saya akan ingatkan kembali versi hitamnya. Kita ambil contoh sebentar, hanya sekedar untuk mengingatkan teman-teman. Pion E4, Pion E5, Kuda Menyerang Pion, dan Kuda F6. Dan di sini, Kuda Lanjut Pukul Pion, Lanjut Kuda C6, dan Kuda Pukul Kuda. Lanjut Pion Pukul Kuda. Oke, dan inilah Stafford Gambit aslinya, tentu dengan versi hitam. Di sini, Kuda masih menyerang Pion, dan biasanya Pion akan lanjut melindungi Pion. Kita lanjut Gajah C5. Dan jika di sini, Gajah Lanjut Menyerang Kuda, Maka kita bisa korbankan Kuda, memukul Pion. Oke, di sini, Gajah diserang dua kali oleh Menteri dan juga Kuda. Juga Kuda di sini, menyerang Pion F2 dua kali. Jika putih lanjut memukul Kuda dengan Pion, Maka selamat teman-teman di sini akan mendapatkan Menteri Putih dengan kembali mengorbankan Gajah memukul Pion. Tentu jika Raja pukul Gajah, maka Menteri kali Menteri gratis. Atau jika Raja naik, maka Gajah sekak seter, dan terpaksa Raja harus memukul Gajah, maka silakan pukul Menteri dengan Menteri. Atau bagaimana bila di posisi ini, setelah kita lanjut memukul Pion? Tadi Pion lanjut memukul Kuda, bagaimana bila Gajah lanjut memukul Menteri gratis? Di sini sekak mat dalam dua langkah, Gajah kali Pion. Tentu Raja hanya bisa G2, maka Gajah lanjut sekak mat EO ke G4. Beautiful checkmate. Itu sekilas tentang setaput gambit, aslinya atau versi hitam. Dan bagaimana untuk versi putihnya? Check it out. Oke, mari kita lanjutkan ke versi putihnya. Nah, apakah sama brutalnya seperti tadi, atau bahkan lebih kejam dan lebih sadis? Ih, serem. Oke, kita langsung saja permainan diawali Pion E4, tapi sebelumnya kita putar dulu papannya terlebih dahulu. Tentu agar visualisasinya lebih enak dan lebih nyaman. Oke, dan kita langsung saja Pion E4, E5, lanjut dengan B-Shot Opening, dan kemudian Kuda lanjut menyerang Pion, Kuda F3, dan lanjut Kuda ukul Pion, Kuda mengandukan Kuda, dan lanjut Kuda kali Kuda. Dan Jut Pion memukul Kuda. Oke, dan kita telah sampai di formasi awal, support gambit versi putih. Di sini, Pion pusat hitam dalam ancaman Kuda. Dan untuk melindungi Pion E5, di sini ada berbagai cara. Bisa dengan Kuda, bisa dengan Pion naik ke D6, atau bisa dengan Menteri, tapi langkah yang benar dari hitam, atau langkah yang dianggap terbaik, adalah Pion F7 naik ke F6 melindungi Pion. Bagaimana jika di sini, Menteri yang melindungi Pion? Kita bisa naikkan Kuda, melompat ke G5. Dan itu sangat jelas, menyerang Pion lemah F7, dua kali. Dan biasanya di sini, hitam akan mengorbankan Pion, naik ke D5, menyerang Gajah. Dan terkadang juga, Pion akan lanjut menyerang Kuda. Maka selamat, ini Blunder, dan kita di sini, akan mendapatkan Menteri Hitam. Dan seperti apa caranya di sini, supaya kita mendapatkan Menteri Hitam. Yes, kita serang Raja dengan Gajah. Tentu sekak. Di sini, bila Menteri pukul Gajah, Kuda pukul Menteri. Jadi tentu kita akan unggul satu Menteri. Dan Raja di sini, hanya dapat ke D8. Maka kita serang Raja kembali dengan Kuda. Dan di sini, Raja tidak dapat bergerak, tentu Menteri harus memukul Kuda. Maka jelas, kita mendapatkan Menteri Gratis. Gajah pukul Menteri. Oke, teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Tentu Pion tidak dapat memukul Gajah, karena sedang terpin oleh Menteri. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tentu di sini, ancaman kepada Pion Lemah F7. Tadi Pion lanjut menyerang Kuda, bagaimana bila Pion lanjut menyerang Gajah? Kita pukul saja Pion dengan Gajah, gratis. Masih menyerang Pion Lemah F7 dua kali. Bila di sini, Gajah melindungi Pion, maka selamat kita di sini akan mendapatkan Benteng, Gajah Kalibion. Dan teman-teman, silahkan pukul Benteng di A8. Tentunya gratis dan dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Atau jika seperti tadi di sini, Pion naik menyerang Kuda, GF6. Tunggu maksud saya GF6. Ini kelebihan. GF6. Nah, ini baru betul. Di sini seperti tadi, Menteri Hitam akan hilang, Gajah menyerang Raja. Raja tidak dapat bergerak karena vertikal D sudah dikuasai oleh Menteri. Jadi Menteri pukul Gajah. Dan silahkan lanjutkan permainan pada posisi ini. Dengan keunggulan satu Menteri. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di sini, Menteri melindungi Pion naik G7. Bagaimana jika Gajah yang melindungi Pion? Seperti tadi, kita lompatkan Kuda ke G5. Kuda bisa lanjut memukul Pion, menyerang Menteri dan Benteng. Atau Gajah juga bisa lanjut mengukul Pion, menyerang Raja. Jadi normalnya Hitam akan rokade pendek, tentu melindungi Pion. Kita lanjutkan Menteri H5, ancaman sekakmat, Menteri pukul Pion A7. Dan juga menyerang Pion 3 kali di F7. Jadi tentu Pion akan naik, dan juga menyerang Kuda. Kita lanjut pukul Pion dengan Gajah, sekak. Jika Benteng lanjut pukul Gajah, tentu kita pukul kembali dengan Menteri dan sekak. Dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Tentu keunggulan kualitas Benteng, teman-teman dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Atau jika di sini Pion lanjut pukul Guda, jelas Bluner karena Pion pukul Pion sekakmat. Oke, kita mundur lagi setelah Gajah lanjut pukul Pion. Tadi Benteng pukul Gajah, bagaimana bila Raja ke H8. Kita bisa lanjut Menteri ke G6. Di sini ancaman sekakmat, Menteri ke H7 tidak dapat dihentikan. Jadi jelas di sini, Hitam harus memukul Guda di G5. Jika Pion yang memukul Guda, jelas Menteri sekakmat ke H5. Jadi tentu di sini, Hitam akan kehilangan Menterinya. Karena jelas, bila Menteri tidak memukul Guda, maka Menteri sekakmat ke H7. Jadi tentu Menteri memukul Guda. Dan teman-teman, dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Oke, jadi kemenangan kita di sini, tidak dapat diganggu-gugat. Jelas di sini, Pion tidak dapat memukul Gajah, karena Gajah ini, dagingnya sangat keras. Kalau Pion mencoba memukul Gajah, maka selamat di sini. Peneritaan tiada akhir akan terjadi, Menteri sekakmat. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Atau bagaimana di sini, jika Kuda yang melindungi Pion? Maka kita lakukan langkah seperti tadi, Kuda ke G5. Masih menyerang Pion lemah F7. Tentu di sini, untuk melindungi Pion, Pion akan naik menyerang Gajah. Kita pukul saja Pion gratis, dan masih menyerang Pion lemah F7 dua kali. Jika lanjut Gajah melindungi Pion, kita pukul saja dengan Kuda. Tentu menyerang Menteri. Setelah lanjut Pion pukul Kuda. Teman-teman, di sini Pion gratis bisa dipukul oleh Gajah, tapi sebaiknya kita terlebih dahulu serang Raja dengan Menteri. Bila Pion memblok serangan Menteri, dan sebelum kita lanjut memukul Pion dengan Menteri, terlebih dahulu kita pukul Kuda dengan Gajah. Sekap. Setelah Pion lanjut pukul Gajah, maka kita bisa lanjut pukul Pion menyerang Benteng. Tentu benteng akan menyelamatkan diri, maka silakan pukul Pion dengan Menteri. Jika Gajah menutup, maka benteng gratis kita pukul saja dengan Menteri. Jadi Menteri menutup, dan silakan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita lihat di sini, posisi dari hitam, sudah tidak pukul bentuknya, atau sudah tidak karuan. Teman-teman bisa lanjut terokan D-Pendek, dan bisa lanjut kembangkan Gajah. Dan tentu benteng bisa bergabung ke D1 atau ke S1. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini, dan kemungkinan lainnya di sini adalah Pion melindungi Pion naik ke D6. Kita langkahkan kuda seperti tadi, ke G5, masih menyerang Pion lemah dua kali. Dan jika seperti tadi di sini, Gajah melindungi Pion, kita pukul saja Gajah dengan Gajah. Setelah Pion lanjut pukul Gajah, kita lanjutkan Menteri F3, ancaman sirakmat Menteri ke F7, dan juga Menteri menyerang Pion B7. Bila lanjut, Menteri naik ke D7, tentu mencegah sirakmat Menteri F7. Kita lanjut saja pukul Pion dengan Menteri. Jelas di sini, benteng hitam akan hilang. Jadi di sini, kita akan unggul satu benteng. Akan hilang gimana bang? Itu benteng bisa dilindungi oleh Menteri bang. Kemana teman-teman? Oh, oh iya, betul, betul teman-teman. Jadi di sini, Menteri bisa melindungi benteng. Jadi di sini, kita tidak boleh memukul Menteri, karena kuda akan lanjut memukul Menteri. Apalagi, jika kita memukul benteng, jelas kita rugi, Menteri kembali memukul Menteri. Jadi, solusinya kira-kira seperti apa di posisi ini. Kopi saya mana ini? Kopi saya. Oke, setelah minum kopi, kita bisa lanjut Menteri ke C8. Raja tidak bisa bergerak, dan tidak bisa ditutup, kecuali ke E7. Maka lanjut Menteri Kalibion. Dan di sini, Raja hanya boleh ke D8. Maka silakan EO kuda F7. Beautiful checkmate. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Dan kita masih punya satu langkah terbaik dari hitam, dengan Pion naik ke F6. Tapi sebelum ke langkah pemungkas dari hitam, atau langkah terbaiknya, bagaimana bila Pion lanjut menyerang kuda? Seperti tadi, kita lompatkan kuda ke G5, masih menyerang Pion lemah F7 dua kali. Dan jika seperti tadi jawaban hitam, memblok dengan Pion, kembali menyerang gajah, di sini teman-teman bisa lanjut pukul Pion dengan gajah, tapi saya rasa itu sedikit terlambat, atau sedikit lambat. Apalagi kita memainkan permainan cepat. Tapi kita bisa korbankan kuda memukul Pion. Tentu menyerang Menteri dan Benteng. Jadi di sini, kita akan mendapatkan Benteng di H8. Jadi di sini, kalau hitam tidak mau kehilangan Bentengnya, apalagi Menterinya, tentu Raja harus memukul Pion. Maka selamat teman-teman di sini, kita akan mendapatkan Menteri Hitam. Gajah kali Pion. Jika Raja E7, maka jelas Gajah sekak seter ke G5. Atau juga bila di sini Raja tidak ke E7, misalnya Raja naik F6. Karena kalau Raja ke G6, maka di sini Gajah pukul Pion, dan tentu sekak seter, Menteri akan hilang. Maka Menteri lanjut sekak. Dan di sini Raja bisa ke E7, tentu kalau ke E7 seperti tadi, Gajah bisa ke G5, dan tentu sekak seter, jadi Menteri Hitam akan hilang. Dan sama juga di sini, bila Raja ke G6, atau bila Raja ke F5, maka Gajah pukul Pion, tentu sekak, dan Menteri akan naik memukul Menteri. Oke, kita mundur kembali. Atau bagaimana jika di sini Raja mundur ke E8? Maka tentu kita serang Raja dengan Gajah. Jika Raja pukul Gajah, maka Menteri pukul Menteri. Atau jika Raja di sini naik, maka Gajah sekak seter, dan setelah di sini Raja pukul Gajah. Tentu kita lanjut pukul Menteri yang gratis. Oke, jadi teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Atau juga bagaimana bila di posisi ini? Bila Hitam tidak menggerakkan Rajanya, tapi Gajah menutup serangan dari Gajah. Tentu ini akan lebih parah karena kita lanjut pukul Gajah. Jika Raja pukul Gajah, maka Menteri kali Menteri. Atau jika Raja di sini melindungi Menteri, kita serang Raja dengan Gajah. Jika Raja pukul Gajah, maka Menteri kali Menteri. Atau jika Raja naik, maka lanjut Gajah menyerang Raja sekak seter. Oke, dan teman-teman dapat melanjutkan setelah kalian memukul Menteri. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Dan tadi kita sudah coba berbagai macam cara oleh Hitam. Tentu untuk melindungi pion E5. Dan tinggal ke acara Pamungkas. Dan langkah yang dianggap terbaik adalah pion G6. Melindungi pion. Oke, dan di sini ada dua rekomendasi langkah yang sangat baik. Pertama kuda bisa lanjut E4 atau bisa lanjut Rokade Pendek. Kita ke langkah pertama dulu. Kuda melompat ke A4. Apa idenya di sini? Tentu akan lanjut Menteri ke A5 menyerang Raja. Dan jika pion menutup, kuda bisa lanjut memukul pion. Jadi tentu biasanya atau langkah terbaiknya, Hitam menaikkan pion ke G6. Mencegah Menteri untuk ke A5. Kita bisa lanjut pion F4. Dan biasanya Hitam akan lanjut Menteri ke E7 serangan balik kepada Raja kita. Karena jika di sini Hitam lanjut memukul pion, kita bisa lanjut Rokade Pendek. Dan Gajah bisa lanjut memukul pion. Karena jelas di sini pion tidak mungkin melindungi pion. Karena Menteri akan ke A5 dan ini sangat dangerous untuk Hitam. Dan selain Gajah memukul pion, tentu Menteri bisa lanjut ke D5. Ancaman sekakmat Menteri F7. Dan juga bisa lanjut benteng ke D1. Tentu di sini serangan yang cukup agresif dan akan sangat brutal. Oke, kita kembali. Jadi di sini biasanya pion tidak akan lanjut memukul pion. Karena jelas serangannya akan semakin tajam. Dan biasanya Hitam akan lanjut Menteri ke E7. Tentu di sini ancaman pion memukul pion dan Menteri menyerang Raja. Jadi kita terlebih dahulu close pion, naik G5, mengajak pertukaran pion. Dan bisa dilanjutkan pion memukul pion G6. Dan di posisi ini, langkah terbaik Hitam atau langkah yang paling sering dilakukan Menteri ke G7. Tentu melindungi pion di G6. Karena jika di sini pion lanjut memukul pion, maka Menteri bisa lanjut menyerang Raja. Bila Menteri memblok, tentu gratis Menteri kembali memukul Menteri. Jadi Raja akan ke D8. Maka kita serang Menteri, kuda pukul pion. Di sini Menteri biasanya akan ke C5. Karena jika Menteri mengadukan Menteri, tentu Menteri ini terjebak setelah Gajah menyerang ke F7. Jadi tentu Menteri Hitam di sini akan hilang. Jadi di sini, biasanya Hitam akan menaikkan Menteri ke C5. Kita lanjut menaikkan Menteri F7. Apa idenya di sini? Tentu simple, kita lanjut pukul pion, sekak, dan menyerang benteng. Jika lanjut, Gajah di sini melindungi pion. Kita bisa serang Menteri dengan Gajah. Oke, kira-kira di sini Menteri mau kemana? Jika Menteri di sini menyelamatkan diri, jelas blunder, karena kita pukul Gajah sekakmat. Jadi tentu di sini, Menteri tidak dapat pergi, karena sedang melindungi Gajah di E7. Atau jika di sini, benteng kembali menyerang Menteri, simple saja kita pukul pion, dan masih ancaman Gajah memukul Menteri. Bila Menteri lanjut pukul Gajah, maka sekakmat Menteri pukul Gajah. Jadi jelas di sini, Menteri tidak boleh bergerak. Jadi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Hitam di posisi ini. Dan jujur saya di sini, tidak punya solusi untuk Hitam. Kecuali di sini, Menteri memukul Gajah, dan di sini kuda harus memukul Menteri, dan teman-teman dapat melanjutkan permainannya dengan keunggulan satu Menteri. Saya yakin teman-teman akan dengan sangat mudah memenangkan permainannya. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah kita menorong pion, sebelum ke langkah terbaik Hitam, Menteri ke G7, tadi di sini pion lanjut pukul pion, bagaimana bila pion kembali menyerang kuda? Maka jelas seperti tadi, Menteri sekak, Raja bergeser, sekarang kuda tidak bisa melompat ke M5 karena ada pion kita. Ya, kecuali ACDC, tentu kuda bisa memukul pion F5. Jadi di sini kita lompatkan kuda ke G6. Di sini pion bisa lanjut memukul kuda, tentu kita mendapatkan benteng di halapan. Atau juga Menteri bisa ke G8. Tentu jelas kita tidak boleh memukul benteng karena Menteri akan kembali memukul Menteri. Jadi kita bisa lindungi Menteri, dan masih ancaman kuda memukul benteng. Jika benteng tidak mau mati, tentu harus ke G8. Kasar lo bang, mati-mati. Sorry teman-teman. Ya, misalnya di sini benteng tidak mau meninggal dunia, tentu benteng harus ke G8. Kita bisa lanjut pukul pion dengan Menteri, kembali menyerang benteng. Jika benteng kembali menyerang Menteri, kita di sini bisa serang gajah dua kali dengan Menteri. Dan untuk melindungi gajah, di sini tentu benteng harus ke F7. Kita lanjut serang benteng dengan gajah. Bila pion di sini menutup serangan gajah, ini percuma karena pion gratis kembali dipukul oleh gajah, dan masih menyerang benteng. Bila gajah memblok, kalian pukul saja dengan pion gratis, dan masih menyerang benteng. Jelas di sini, keadaan akan sangat semakin ripuh, dirasakan oleh hitam. Ya, ripuh itu, bahasa Indonesia-nya kronis. Dan setelah benteng menghindari serangan pion, Menteri bisa lanjut pukul gajah, dan Menteri bisa lanjut pukul pion. Jadi di sini, asli kronis. Oke, kita kembali. Oke, jadi di sini, pion memblok serangan gajah, tentu itu sia-sia. Dan bagaimana jika di sini, gajah lanjut menyerang Menteri? Tentu di sini, kembali mengundukkan Menteri. Kita pukul saja benteng dengan gajah, menyerang Menteri, dan Menteri tidak dapat memukul gajah, karena jelas terpin oleh Menteri. Jadi tentu jelas di sini, hitam akan lanjut memukul Menteri. Tentu jelas memukul Menteri dengan Menteri. Karena jika gajah yang memukul Menteri, maka lanjut gajah kali Menteri, dan setelah raja pukul gajah, maka kuda mendapatkan gajah. Jadi jelas di sini, hitam sangat rugi. Oke, kita kembali. Jadi di sini, tentu langkah terbaiknya, Menteri kali Menteri. Maka kuda lanjut pukul Menteri, dan gajah lanjut pukul kuda. Jadi di sini, gajah hitam masih utuh. Oke, dan sobat kotak masalah dapat melanjutkan permainannya di posisi ini. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Setelah kita melompatkan kuda, menyerang Menteri dan Benteng. Tadi Menteri di sini, keedapan. Bagaimana bila di sini, pion lanjut pukul kuda? Tentu kita lanjut pukul Benteng dengan Menteri. Nah, setelah pion lanjut pukul pion, kita di sini bisa sekolahkan pion naik ke hangpat. Tentu di sini, didukung oleh Benteng, dan dikawal oleh Menteri. Dan jika hitam di sini, tidak ingin pion ini bersekolah, tentu harus memukul pion. Kita bisa lanjut gajah ke H6. Tentu menyerang gajah dua kali, dan gajah ini sedang terpin oleh Menteri. Jadi raja harus melindungi gajahnya. Kita bisa menurunkan gajah ke H2, dan jelas di sini, ancaman kematian, gajah bisa lanjut ke H5. Tentu ini dangerous, atau membahayakan untuk hitam. Jika di sini, Menteri F7, mencegah gajah untuk ke H5, jelas ini blunder, karena gajah lanjut sekak seter, Menteri hitam akan hilang. Atau bahkan lebih parah, jika Menteri lanjut pukul gajah, maka sudah sangat jelas, Menteri kali gajah, sekak mat. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Setelah gajah lanjut ke E2, tentu gajah akan lanjut ke H5. Dan tadi Menteri di sini, ke F7, tentu itu adalah blunder. Misal di sini, kita mencoba langkah lain, kuda ke C6. Sama saja teman-teman, itu tidak berpengaruh, karena lanjut gajah sekak. Jika Menteri memblok, maka sudah sangat jelas, Menteri kali gajah sekak mat. Atau jika Raja bergeser, kita lanjut pukul gajah yang gratis, tentu menyerang Menteri. Jika Menteri lanjut pukul gajah, maka Menteri pukul Menteri sekak mat. Atau jika Menteri menghindar, maka open sekak. Dan setelah Menteri memblok, maka Menteri kali Menteri OE. Oke, sobat kotak masalah, kita mundur ke posisi ini. Setelah pion lanjut F5, tadi di sini pion sudah memukul pion, dan pion sudah ke G5. Dan langkah yang paling populer, yang dianggap terbaik di posisi ini, adalah Menteri ke G7. Tentu melindungi pion, dari ancaman pukulan pion. Kita pukul saja pion dengan pion. Tentu di sini, Menteri tidak dapat memukul pion, jadi pion akan lanjut memukul pion. Dan benteng menyerang kuda. Kita lindungi kuda dengan Menteri, dan kembali menyerang pion dua kali. Dan di sini pion tidak dapat dilindungi lagi, karena jika benteng di sini melindungi pion, tentu gajah lanjut pukul benteng. Dan tentu langkah logis di sini, pion akan lanjut menyerang kuda. Kita lanjut serang Menteri dengan kuda, dan di sini Menteri hitam hampir terjebak. Jelas di sini, tidak ada petak amat untuk Menteri, kecuali petak terang G6, dan petak terang H7. Misalnya di sini Menteri H7, dan juga di sini mencegah kita untuk rokado pendek. Jadi kita bisa menurunkan gajah ke D3. Tentu di sini, ancaman serak seter kuda melompat ke D6. Jadi Menteri tentu akan ke G8. Kita jangan serang kembali Menteri oleh gajah, tentu akan bolak-balik Menteri ke H7. Jadi kita bisa rokado pendek. Jika lanjut gajah menyerang raja, kita bisa serang kembali gajah dengan gajah, dan setelah gajah pukul gajah, kita pukul kembali dengan kuda. Jelas di sini, benteng kita sudah aktif menyerang pion F6. Jika Menteri lanjut melindungi pion, kita bisa serang Menteri dengan gajah. Jika Menteri masih kembali melindungi pion, maka kita bisa serang pion dua kali dengan kuda ke D5. Jika benteng di sini melindungi pion, jelas di sini, kita pukul saja pion dengan kuda. Dan kalian tentu akan mendapatkan benteng gratis di A8. Jadi di sini, kita unggul satu benteng, dan posisi kita juga sangat mumpuni untuk melakukan serangan yang sangat brutal. Oke, kita kembali. Atau bagaimana di sini, jika benteng tidak melindungi pion, tapi raja kera 8. Tentu melindungi pion di C7 dari ancaman pukulan kuda. Tentu kita pukul saja kuda yang gratis. Misal di sini, benteng lanjut menyerang kuda. Kita bisa selamatkan kuda, lompat ke M4. Aduh, sepertinya saya salah melompat. Di sini hitam kayaknya bisa menggarpuh gajah dan kuda oleh pion. Oke, di sini, saya pusing. Kopi, kopi lagi teman-teman. Kopi lagi. Biar agak sedikit encer. Oke, jadi di sini, kira-kira kita harus ngapain? Kuda dan gajah dalam ancaman pion, menteri kita dalam ancaman gajah. What's wrong, bro? Aduh, ini situasi yang cukup sulit. Oke, kita bisa pukul pion dengan menteri. Ya, lumayan ini kopi membuat otak saya sedikit encer. Tentu suka akseter, jadi menteri memukul menteri. Kita lanjut pukul menteri dengan kuda. Bila hitam di sini memukul gajah gratis, maka kita akan mendapatkan benteng kuda melompat ke F7. Jadi tentu di sini, kita akan sangat diumbulkan. Dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Bang, kalau saya jadi hitam, di posisi ini, saya tidak akan memukul gajah dengan pion. Karena sudah jelas, kuda akan lanjut ke F7, tentu sekak benteng. Betul juga ya, teman-teman. Saya juga mungkin di posisi hitam, tidak akan memukul gajah. Oke deh, bisa di sini, benteng lanjut menyerang kuda. Jadi di sini, kuda kita dalam ancaman, dan gajah kita dalam ancaman. Dan sepertinya, kita akan kalah di posisi ini. Tunggu dulu, teman-teman. Panggung kopinya kita habisin, biar kita memenangkan permainannya. Aha, di sini saya ada ide. Kita serang raja terlebih dahulu. Jika di sini raja menyerang benteng, kita pukul saja gajah dengan benteng. Misal benteng lanjut pukul kuda, kita pukul pion dengan gajah. Jadi di sini, tentu kita tidak akan terugi. Perolehan bergerak kembali sama. Dan jelas di sini, kuda hitam tidak dapat berkembang. Karena jika melompat, benteng pukul benteng. Atau jika di sini pion pukul gajah, maka kita bisa selamatkan kuda. Di sini kita masih unggul satu pion, dan masih unggul posisi. Dan benteng A1, tentu bisa segera aktif, bergabung ke E1 menyerang raja. Oke, kita kembali. Atau bagaimana jika di sini, raja melindungi gajah. Ya di sini, tentu saya harus berpikir lagi. Dan kuda masih dalam ancaman benteng, gajah masih dalam ancaman pion. Oke teman-teman, tolong bantu saya berpikir, kira-kira apa langkah terbaik kita di posisi ini. Kita di sini, lompatkan saja kuda keempat. Biar pion disuruh memilih. Loh, kok gitu bang? Ya mau apa lagi teman-teman? Oke, kita coba satu persatu. Kita tes satu persatu, bila pion lanjut pukul gajah. Di sini teman-teman, jangan melompatkan kuda, menyerang raja dan benteng. Walaupun di sini kita akan mendapatkan benteng, tapi jawaban hitam di sini adalah raja ke E7, kembali menyerang benteng. Jadi di sini akan papoh, atau akan impas. Jadi langkah terbaiknya di sini, kita serang raja dengan benteng. Dan setelah di sini, raja kembali menyerang benteng. Baru kita pukul gajah dengan benteng. Oke, jadi di sini, korwira masih sama, dan kita masih unggul satu pion, dan juga unggul posisi. Jelas kuda hitam di sini tidak dapat bergerak. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Dari di sini, pion lanjut pukul gajah. Bagaimana bila pion pukul kuda? Sama saja jawaban kita, benteng PD1. Di sini tentu kita akan mendapatkan gajah di C8. Dan jika raja lanjut kembali menyerang benteng, maka lanjut benteng kali gajah. Oke, dan teman-teman dapat melanjutkan permainannya. Jelas kita unggul satu pion, unggul posisi, dan juga di sini, perwira hitam, kuda dan benteng tidak dapat bergerak. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Dan alternatif lain di sini, selain kuda melompat ke A4, juga kita bisa rokade pendek. Dan di sini, banyak jawaban dari hitam yang mungkin bisa dilakukan. Bisa pion D6, bisa pion C6, atau kuda bisa melompat, atau gajah bisa ke C5. Bila di sini gajah melompat ke C5, pengembangan perwira, kita bisa korbankan kuda memukul pion. Dan setelah lanjut, pion pukul kuda gratis. Kita lanjut, menteri sekak ke A5. Setelah di sini, kita akan mendapatkan benteng hitam, bila pion lanjut menyerang menteri. Tentu menteri pukul pion. Tentu di sini, menyerang gajah, benteng, dan raja. Dan di sini, raja tidak dapat naik ke C7, karena ada gajah diagonal putih. Jadi terserah teman-teman di sini, mau memukul gajah atau benteng. Jika menteri mengadu menteri, kalian pukul saja benteng dengan menteri gratis. Bang, bagaimana kalau di sini, pion tidak memblok? Ya, betul juga teman-teman. Bagaimana bila pion tidak naik ke G6, memblok serangan menteri? Dan kira-kira, raja putih harus ke mana? Bila raja F8, tentu menteri sekak mat ke A7. Jadi raja akan ke A7. Atau juga bisa sekak menteri ke A7. Tentu raja akan naik. Maka menteri sekak. Raja kembali. Di sini saya tidak tega untuk menyerang raja dengan gajah. Ya, di sini menteri hitam akan hilang. Tentu di sini raja harus mundur. Kalian silakan pukul menteri. Atau juga silakan sekak mat menteri F7. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Atau bagaimana bila di sini, jawaban hitam pion C6. Lebih baik. Maksud saya pion C6. Ya, seperti tadi kita pukul pion. Tentu kuda gratis. Jika pion lanjut pukul kuda, maka lanjut menteri sekak. Raja naik. Maka sekak mat menteri pukul pion. Oke, kita coba satu paresnya lagi di sesi terakhir. Bila hitam menaikkan pion D6, kita bisa korbankan kuda melompat ke D4. Oke, dan jika di sini pion lanjut pukul kuda, kita serang raja dengan benteng. Tentu gajah akan memblok. Kita korbankan lagi gajah ke-6. Tentu gajah akan lanjut pukul pion menyerang benteng. Jadi benteng di sini tidak akan selamat. Oke, misal di sini pion kembali memukul gajah. Di sini kita sudah kalah dua perwira. Kita serang raja dengan menteri. Menteri sekak mat F7. Jadi raja akan ke D7. Kita serang kembali dengan menteri. Bila raja di sini naik ke C6, sekak mat menteri B5. Jadi raja akan kembali. Kalian di sini korbankan saja benteng, memukul gajah. Jika di sini menteri pukul benteng, maka kalian pukul kembali gajah dengan menteri. Di sini raja tidak dapat bergerak, kecuali menteri menutup. Maka benteng sekak. Dan di sini kalian akan mendapatkan menteri gratis. Tentu raja hanya bisa ke-8. Maka lanjut menteri kali menteri. Dan sekak. Setelah raja naik, maka kalian balikkan lagi menteri dengan memukul benteng. Oke, di sini. Dan setelah raja pukul menteri, silahkan kalian sekak benteng ke-8. Raja naik. Dan checkmate beautiful. Ekong. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi di sini menteri pukul benteng. Bagaimana bila raja pukul benteng? Kita serang raja dengan benteng. Tentu raja di sini akan ke-8. Maka menteri H5. Ancaman serakmat menteri ke-7. Tentu menteri akan mencegah jah. Kita pukul saja pion dengan menteri. Dan setelah menteri lanjut memblok serangan menteri, kita serang raja dengan benteng. Tentu di sini kita akan mendapatkan menteri setelah raja pukul benteng. Menteri kali menteri, menyerang benteng, benteng F8. Lanjut menteri pukul pion. Di sini jelas menyerang gajah. Jika gajah pergi, maka menteri pukul pion. Jadi tentu kuda akan melompat. Kita bisa menurunkan gajah. Dan tentu akan lanjut menyerang raja ke-5. Bila gajah di sini, naik. Maka kita sekak. Gajah memblok. Kita pukul pion. Jika gajah pukul gajah, maka menteri pukul benteng, menyerang raja, dan menyerang kuda. Jadi tentu benteng akan menyerang menteri. Kita pukul kuda. Sekak. Setelah raja naik, kita bisa selamatkan gajah. Misalnya di sini benteng pukul pion. Ancaman sekak banget benteng B1. Jadi kita naikkan pion. Dan juga pion akan lanjut menyerang gajah. Bila pion lanjut memblok pion, kita bisa serang raja. Raja mundur. Pion pukul pion. Benteng makan pion. Menyerang menteri. Di sini teman-teman bisa sekak terlebih dahulu gajah D5. Di sini gajah tidak mungkin memblok. Karena jelas gajah pukul gajah sekak. Dan di sini kita akan mendapatkan benteng gratis di C2. Oke, jadi di sini raja tentu akan bergeser. Kita bisa serang benteng dengan pion. Dan menteri lanjut pukul pion. Oke, di sini teman-teman bisa lanjutkan permainannya. Saya pikir di sini kita masih dimulkan. Karena satu menteri dan dua benteng. Tentu masih seimbang untuk bertarung. Jadi teman-teman di sini silahkan promosikan pion di PIL A. Tentu di sini pion sangat terbuka. Dan juga di sini gajah mengontrol ketak terang A8. Baiklah sobat kotak masalah. Jadi itulah video saya kali ini. Harapan saya semoga teman-teman menyukainya. Dan maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam bagian untuk kalian semuanya. Terakhir jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.